dengan PGRI Flores Timur, launching gerakan donasi. Dan terkait dengan hal ini, pendengar di ujung telpon kami sudah terhubung bersama Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Bapak Maximus Masan Kian. Selamat pagi Pak Maximus. Selamat pagi Bu. Ya salam sehat, selamat berakhir pekan Pak Maximus. Salam sehat, selamat berakhir pekan, salam dari Flores Timur Bu. Baik, Pak Maximus ini PGRI Flores Timur launching gerakan donasi. Ini gerakan donasi ini sebenarnya seperti apa nih Pak Maximus? Baik Bu, jadi gerakan donasi ini kalau dalam bahasa Lamolot Flores Timur itu sebuah gerakan gemohing untuk menjalin persatuan, bergandengan tangan Bapak Ibu Guru di Kabupaten Flores Timur untuk bisa menghadirkan satu bangunan. Bisa dikatakan Sekretariat PGRI Kabupaten Flores Timur yang menyatu dengan balai latihan guru Flores Timur sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas guru di Kabupaten Flores Timur Bu. Oke, jadi ini selama ini memang belum dibangun seperti itu ya Sekretariat dan juga balai latihan? Ya, jadi berangkat dari antusias teman-teman dan kami pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur sejak terpilih di akhir 2020. Kami hitung di tahun 2021 itu kami menggelar ada 61 kegiatan, ada 61 program kegiatan. Lalu di tahun 2022 ada 65 program kegiatan. Dan kami merasakan bahwa sedikitnya kesulitan tempat untuk dijadikan pusat kegiatan. Ya, kita menguntungkan lembaga-lembaga swasta lainnya di mana tempat mereka sangat sering kami gunakan dan biaya juga cukup besar. Dan teman-teman guru dua tahun ini setelah mendapatkan layanan dari lembaga PGRI mereka juga malah mendesat apakah memungkinkan digerakan untuk kita mari sama-sama bergandengan tangan, kita gemongi, kita bangun gerakan bersama untuk donasi membangun Sekretariat dan balai latihan yang dimaksud. Oke, baik. Dan ini menjadi salah satu terobosan terbaru ya dari PGRI Flores Timur seperti itu ya Pak Maximus ya? Ya, jadi memang kami berusaha untuk selalu ada terobosan-terobosan dan memang prinsip kami untuk PGRI Kabupaten Flores Timur ini bahwa kami tidak merencanakan program yang nguluk-nguluk tetapi mata kami buka lebar, telinga kami buka dengan lebar mendengarkan keluhan, kebutuhan, masalah-masalah yang dihadapi guru. Jadi inspirasi programnya itu justru lahir dari masalah-masalah yang dihadapi oleh guru begitu di lapangan. Oke, dari guru dan untuk, oleh guru dan untuk guru seperti itu. Iya, 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 betul-betul, iya. Oke, Pak Maximus ini dari gerakan donasi yang sudah terkumpul ini rencananya untuk pembangunan Sekretariat dan juga balai latihan ini kapan sebenarnya? Jadi kami kotak-kotak gerakan donasi ini kan sudah berjalan dan nanti akan menyambangi 19 kejamatan. Jadi kemarin kami sudah luncurkan di hari 1 tanggal 28 Januari 2023 di Adonara tepatnya di Kecamatan Botanul Mado. Hari ini setelah menerima telpon dan kita dialog di RRI ND ini kami akan bergerak ke pantai utara di Kecamatan Lawalema untuk juga ada satu rangkaian kegiatan konferensi kerja cabang yang kami paketkan dengan kegiatan gerakan donasi ini. Setelah terkumpul kami akan rencana melakukan pelacakan batu pertama karena sananya sudah ada, karena kami sudah siapkan. Pelacakan batu pertamanya akan kami laksanakan di tanggal 2 Mei 2023. Oke, 2 Mei 2023 ya. Jadi masih ada beberapa bulan ini ya untuk bisa melakukan gerakan donasi ini ya Pak Maximus ya. Betul, betul, betul. Oke, nah bagaimana antusiasi dari para guru itu sendiri Pak ketika ada terobosan program untuk melakukan gerakan donasi ini? Nah ini yang menarik, ini pertanyaan yang menarik. Jadi soal antusiasi ini memang sejak kami terpilih di tahun 2022 tidak serta-merta ayo mari kita galang-gana bangun sekretariat begini, tidak? Jadi ada 2 tahunan, ada 2 tahunan itu yang kami memberi diri cukup maksimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga di tahun yang ketiga, di awal tahun yang ketiga ini saat kita dorong gerakan donasi untuk bangun sekretariat dan balai latihan guru yang juga untuk kepentingan guru ini antusiasi mereka luar biasa. Antusiasi mereka luar biasa bahkan saya kemarin sore itu dapat informasi dari Ketua Pegeri Cabang Lewa Lema bahwa mereka ada rubah lagi slogan gerakan donasi ini untuk khusus di Lewa Lema. Jadi mereka bilang gerakan mereka di Lewa Lema itu susu tante, sumbangan, sukarela tanpa tekanan, kayak gitu. Jadi ini kan bagian dari indikasi-indikasi antusias teman-teman kita di lapangan, mereka sangat antusias. Baik, jadi setiap kecamatan beda ya, kepingin mau buat sesuatu yang berbeda. Jadi setiap mengkreasikan secara kearifannya begitu. Baik, nah dari setiap gerakan donasi yang sudah menjadi tujuan utama ya dari PGRI, ini kedepannya tentu diharapkan menjadi salah satu hal yang terbaik yang akan terus dilakukan ya Pak Maksi. Nah ini, saya senang nih, kemarin di konferensi kerja tanggal 29 Desember 2022, itu Ketua PGRI NTT sendiri dalam sambutannya itu menyatakan bahwa kalau bisa PGRI di kabupaten kota yang lain datang dan belajar di PGRI Flores Timur. Dan ini satu hal yang juga sangat membanggakan. Kami ingin selalu ada hal yang berbeda dari waktu ke waktu, tapi pada esensi hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan guru, karena memang guru punya sejumlah masalah, dan saya berterima kasih kepada R&D yang ini untuk sekian sekalinya. Kalau tidak salah sudah keempat kali saya diberi ruang untuk boleh berbagi informasi dari Flores Timur dalam wadah PGRI Kabupaten Flores Timur, Bu. Terima kasih untuk dukungannya. Baik, ini menarik sekali ya ketika Anda mengatakan bahwa Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin melakukan salah satu hal yang positif bagaimana PGRI lain untuk mau belajar di Flores Timur. Nah, strategi apa? Atau sudah punya pikiran, ide, gagasan untuk ke depan ini? Apa yang mau dibuat nih Pak Maksi? Jadi gini Bu, hal yang sederhana, bahwa saat ini kesintahannya sekretariat di Kabupaten Flores Timur di secara organisasi kabupatennya, tapi di cabang-cabang juga didorong mereka sudah mulai punya sekretariat di kecamatan masing-masing. Dan itu merupakan satu hal yang sangat baru karena di organisasi tingkat kecamatan punya sekretariat, itu juga sangat baru. Lalu yang berikut, kami punya program-program kegiatan yang tidak pernah berhenti hampir di setiap bulannya. Kegiatan-kegiatan juga tidak hanya di kegiatan yang menyentuh kebutuhan guru dan kebutuhan siswa, tapi juga sudah merambat kepada kebutuhan-kebutuhan di publik. Misalnya ada gerakan sosial di mana tanggal 19 November itu sudah menjadi satu tanggal yang kami tetapkan untuk semua turun ke desa-desa di Kabupaten Flores Timur menyambangi ibu-ibu janda, menyambangi orang-orang cacat. Kami memberikan bantuan. Juga pada tanggal yang berikutnya di tanggal 20 November itu ada gerakan penghijauan di seluruh matahari yang di Kabupaten Flores Timur yang digerakan untuk teman-teman di cabang. Dan sejumlah lomba, baik untuk guru, untuk siswa, untuk sekolah secara umum soal Pegiri Award untuk guru, Pegiri Award untuk kepala sekolah, lomba tata taman, lomba mas, lalu kemarin sangat menarik. Itu juga bagaimana kami buka bola kaki, galah siswa Pegiri yang melibatkan seluruh keterwakilan sekolah di tiga daratan dan kami gelarnya di tiga zona. Juga kami punya website sendiri yang informasi publikasinya juga sangat terbuka, sangat lancar dan ini menjadi bagian-bagian yang bisa menjadi sungguhan kalau teman-teman akan datang ke Flores Timur dan kita belajar bersama. Baik, oke. Ini menjadi pernyataan terakhir apa yang mau Anda sampaikan dari berbagai gerakan ataupun program yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, Pak, di tahun ini. Baik, terima kasih. Hal yang menjadi closing dari percakapan kita ini adalah bagaimana saat kita dipercayakan memimpin sebuah lembaga itu adalah bentuk dari pelayanan kita. Kita memberi diri, kita harus berkorban. Organisasi Pegiri itu sebuah organisasi yang non-profit. Pengurus-pengurusnya tidak digaji. Kita tidak diberi fasilitas untuk menjalankan program-program itu. Tapi ada satu kepuasan yang kita mau sampaikan jujur bahwa kepuasan itu tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Kepuasan itu tidak bisa digantikan secara materi. Di mana saat teman-teman kita di lapangan mengalami kesulitan, menaikan pantas sulit, kita datang bantu dengan kegiatan-kegiatan, kita bantu untuk pemberkasan. Untuk PSGK, guru-guru honor kemarin kita dampingi mulai dari pendaftaran sampai mereka mendapatkan PSK dan bertugas. Dan sejumlah hal lain yang kita dorong. Dan disitulah letak kepuasan pelayanan kita. Jadi, saya juga mengajak teman-teman sekalian, karena memang harus jujur, teman-teman Pegiri di kabupaten kota lain di NTT, dan Pegiri Provinsi NTT sekarang juga, ya, gerakannya kalau mau, tidak berlebihan, tapi tidak semaksif yang dilakukan oleh Pegiri Kepadaan Flores Timur. Jadi sebenarnya mari kita belajar bersama, kita berkandengan tangan, kita saling menginspirasi untuk boleh memberikan pelayanan lebih kepada guru, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan mereka. Demikian, Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Pak Maximus Mas Sankian, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, untuk waktunya pagi hari ini bersama RRI ND. Salam sehat, selamat berakhir pekan, sukses terus untuk berbagai program yang akan dilaksanakan PGRI Flores Timur, Pak Maxi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam dari Flores Timur. Roos 1, Kanal Inspirasi.